Sebenarnya gak ada sih ritual aneh-aneh yang saya lakukan untuk mendapatkan kesadaran murni itu sendiri Yang saya lakukan hanya ada tiga jenis aja, yakni meditasi, mindfulness, dan kontemplasi Awal mula apakah saya bisa meditasi? Tidak, jangankan mengamati pikiran dan rasa sampai tenang sendiri Membuat diri saya diam dan hadir sebagai pengamat saja susahnya minta ampun Karena saya termasuk perempuan yang aktif, ditambah dulu saya depresi Ketika manajer saya ngajak meditasi, pikiran dan keinginan saya gelambiar kemana-mana Baru duduk sebentar udah pergi Titik baliknya gimana? Ya ketika saya sakit dan sudah jenuh dengan sakitnya, kepingin banget sembuh Tapi berobat kemana-mana gak bisa membawa hasil Jujur saja, waktu itu saya berjodohnya dengan ilmu-ilmu spiritual Jawa kuno Ketika baca buku spiritual Jawa kuno, saya sampai datang ke kelas meditasi si penulis Maksudnya, pengen mendalami ilmu sang penulis tersebut Ternyata sampai kelas langsung meditasi dan saya gak bisa Umek kayak kalau bahasa Jawanya Sampai akhirnya, manajer saya harus ngajarin Mulai dari cara duduk, apa yang harus dilakukan selama meditasi Apa yang harus dilakukan bila terjadi fenomena, dan sebagainya Dari manajer saya pula lah, saya diajari untuk mencapai kesadaran murni Bagaimana awalnya? Yang pertama, saya disuruh meditasi setiap hari Walaupun cuma 10-15 menit aja, gak apa-apa Yang penting meditasi Meditasinya gimana? Simple Cuma duduk bersilah, bernafas seperti biasa Lalu pejamkan mata Posisi tangan cari saja yang paling relax bagaimana Ada yang relaxnya sambil bersedekap Tangan diletakkan di depan dada seperti salam namaste Ada yang relaxnya ditangkupkan di bawah pusar Membentuk lingkaran seperti posisi bertapanya biksu Ada juga yang tangannya diletakkan di atas kedua paha begitu saja Kalau saya, kebanyakan tangannya diletakkan di atas kedua paha Harus pakai musik? Gak harus Kalau lebih nyaman tanpa musik, ya silahkan tanpa musik Tapi kalau dirasa lebih nyaman pakai musik, ya silahkan pakai musik Pakai musiknya apa? Cari aja musik relaksasi yang cocok dengan telinga dan gelombang otak kalian yang mana Gimana caranya tahu itu cocok dengan kita? Ya pokoknya kalau kita mendengarkan musik itu, kita suka dan bisa membantu kita cepat relax Pakai aja Mau pakai bacaan ayat-ayat kitab suci juga bisa Pilih saja yang suaranya merdu Pakai musik tradisional juga bisa Selama nyaman di telinga dan bisa bikin relax Bebas kok, cari mana yang relax dan nyaman Carilah tempat yang tenang dan tidak gaduh untuk meditasi Ketika meditasi, posisi badan harus relax Sangat tidak nyaman Ketika meditasi, kita masih ribet urus kaki keram, tangan keram, kelelahan, dan lain-lain Jadi ya cari posisi relaxnya saja bagaimana Setelah itu pejamkan mata Amati saja apapun yang terlintas Jangan dihakimi Jangan dikasih penilaian Jangan ditanyakan Tugas kita hanya mengamati apapun yang terlintas, apapun yang terasa Apapun yang terjadi pada tubuh Entah muncul bayangan dalam pikiran Muncul adegan sesuatu dalam pikiran Muncul perasaan senang Muncul perasaan sedih Muncul perasaan benci Detak jantung nampak mengencang Aliran darah jadi terasa Tugas kita hanya menyaksikan atau mengamati Selama meditasi, tugas kita hanyalah hadir Dan menyaksikan apapun yang terjadi pada pikiran, rasa, dan tubuh kita Karena hidup kita itu ibarat gelas berisi air keruh yang dikocok-kocok Semakin kita beraktifitas, semakin kita bereaksi Gelas akan semakin terkocok Air akan semakin keruh Tapi ketika kita meditasi Kita hanya diam, hadir menyaksikan air keruh tersebut mengendap perlahan-lahan Sehingga tampak bening Pikiran dan perasaan kita juga begitu Jika kita sibuk beraktifitas Mereka juga sibuk bekerja dan saling memberi masukan tiada henti untuk kehidupan kita Kalau kita turuti terus ya stres Karena pikiran dan perasaan itu ibarat anak kecil yang sedang bermain Mereka aktif dan suka melompat ke sana dan kemari Kalau dituruti terus ya capek Ketika meditasi, kita hanya menyaksikan mereka berdua muncul dan beraktifitas Sampai akhirnya mereka tenang-tenang sendiri Ibarat air keruh di dalam gelas Kalau gelasnya sudah diam, kotorannya akan mengendap sendiri Dan air jadi bening Ketika air sudah bening itu, kita jadi bisa melihat apa yang ada di dalam air secara netral, secara jelas Dan itu membantu kita untuk selanjutnya bisa memahami kehidupan dengan lebih baik dan berpikir jernih Ini memang gak bisa sekali meditasi langsung berhasil Banyak orang baru bisa menjernihkan gelasnya setelah menjalani praktek meditasi berulang-ulang dan rutin Bagaimana dengan hati nurani kita? Hati nurani kita sebenarnya kerap berbicara Kerap memberi masukan Tapi karena manusia suka sibuk sendiri dengan pikirannya Sibuk sendiri dengan rasanya Sibuk sendiri dengan egonya Sibuk sendiri dengan nafsunya Maka suara hati nurani itu tidak akan terdengar Ketika kita bermeditasi Pikiran, rasa, ego, dan nafsu Lama-kelamaan akan mengendap Disitulah kita bisa merasakan keberadaan hati nurani kita Bisa mendengar dia berbicara Dan bisa membaca kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dia miliki Mindfulness ini maksudnya kita selalu hadir secara penuh dalam setiap aktivitas yang kita lakukan Bahasa singkatnya Enjoy today, enjoy now Kita menikmati dan menyadari apa yang kita lakukan saat ini dan di sini Contoh, ketika kita makan Kita kerap makan sambil HP-an Sambil sosmed-an, sambil chatting-an Ini adalah kebiasaan makan umum dari manusia Kalau makan, sambil disambi pekerjaan lain Jika hidup mindfulness tidak demikian Waktunya makan ya makan Pikiran, rasa, dan raga Semua difokuskan untuk makan Ketika makan, kita nikmati suap demi suapnya Kita nikmati rasanya Kita sadari bahwa kita sedang di sini Kita sedang hadir untuk menikmati makanan Pikiran kita tidak kemana-mana selain untuk makan Tubuh kita tidak melakukan kegiatan lain selain untuk makan Demikian juga perasaan Tidak merasakan hal yang lain selain nikmatnya makanan yang sedang kita makan Ini juga berlaku untuk aktivitas lain Seperti mandi, mencuci, bersih-bersih rumah, bahkan ibadah sekalipun Inilah mindfulness Kita hadir, kita merasa Kita memusatkan perhatian Kita memfokuskan aktivitas tubuh Pada apa yang sedang kita lakukan sekarang Enjoy today, enjoy now Ini tujuannya untuk melatih kesadaran kita Bagaimana bisa kita menyadari hati nurani kita Kalau dengan aktivitas umum sehari-hari saja Kita tidak bisa menyadarinya Bagaimana kita bisa menyadari keberadaan diri sejati kita Atau hati nurani kita yang sangat halus Kalau dengan aktivitas yang umum, kasar, dan kasat mata saja Kita tidak bisa menyadarinya Kontemplasi ini artinya merenung untuk mendapatkan jawaban dari suatu persoalan, pikiran, atau pertanyaan Jujur saja, ketika meditasi, saya seringkali tidak mendapatkan pencerahan atau wahyu apa-apa Saya hanya menyaksikan pikiran, perasaan, dan tubuh saya Sampai tenang sendiri, sampai diam-diam sendiri Dampaknya biasanya baru terasa di luar meditasi alias dalam kehidupan sehari-hari Sering sekali jawaban atas setiap pertanyaan hidup saya temukan dalam perenungan Dan ketika sudah rutin meditasi, saya jadi lebih mudah untuk merenung Pemikiran jadi semakin encer Dan saya semakin sering mendengar pikiran dan hati saya bersuara memberikan masukan Anehnya, masukan dari mereka itu bijaksana semua Bahkan ketika saya down pun, selalu ada suara yang mencoba menghibur saya Suara ini dari mana? Ya dari diri sendiri Suara-suara ini selalu memberikan saya gambaran bagaimana harus bangkit Suara ini memberikan gambaran bagaimana saya harus bersikap pada suatu peristiwa Dengan seenak mungkin, senyaman mungkin Suara-suara ini juga memberikan gambaran kebijaksanaan Bagaimana saya harus merespon suatu peristiwa Ketika saya dihujat, sebenarnya ada suara-suara yang membisikkan Ngapain sih kamu perhatiin mereka? Mereka itu lho orang-orang yang belum ngerti Lebih baik kamu kerja lebih banyak untuk menghargai orang-orang yang telah mendukung kamu Begitu pula ketika saya marah, sering ada suara yang membisikkan Ngapain sih marah? Nanti kamu rugi sendiri Kasian jantungmu kalau marah kerjanya berat Bagaimana ketika saya ketemu orang yang membenci saya? Atau saya nggak suka sama dia? Ya tetap ada suara yang membisikkan Nggak usah benci orang Bikin capek diri sendiri aja Kalau orangnya negatif ya pergi aja lho Nggak usah bergaul Ketika kita sering melakukan kontemplasi Kita melakukan self-talk atau bicara dengan diri sendiri Suara-suara kebijakan itu kita renungkan, kita pikirkan Baru kita putuskan jadi tindakan Inilah yang dimaksud praktek dari kesadaran murni Kita sadar telah terhubung dengan hati nurani kita Kita mendengarkan kebijaksanaan dan kecerdasan darinya Kita mengolahnya dan memutuskannya sebagai tindakan Tapi ketika kita bertindak Kita sadar betul dengan apa yang kita lakukan Kita sadar dengan resikonya Kita sadar dengan tanggung jawab dari setiap perbuatan kita Sehingga sehari-hari jadi lebih ingat dan waspada Memang sih ini tidak bisa instan Perlu latihan berminggu-minggu Saya pun masih sering kepleset Suka tidak menyadari atau tidak menuruti Kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam diri tadi Ya namanya juga proses Bagi saya, hidup itu proses Dan gak akan berhenti sampai kita mati Pilihan ada di tangan kita Mau belajar jadi lebih baik Atau mau terjebak dalam kehidupan lama yang tidak enak Itu terserah kita Saya pun tidak bermaksud menggurui Hanya sharing saja Karena itu saya tekankan Carilah guru sendiri Yang bisa mendampingi kalian Untuk mencapai kesadaran murni kalian sendiri Good luck Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!